Saya ini kenceng ngomong kayak gini biar mereka tuh gak banyak Coba kalau mereka banyak gak bisa ngomong, saya bapak ibu selesai-selesai Begini nih karena kita masih mayoritas, mumpung belum terlandur, itu maksudnya Dan mohon kepada pak pemerintah yang tegas menegakkan hukum Agar aliran ini tidak berkembang Cocok apa-cocok? Tumpu tangan dulu Biar pemerintah dengar maksud saya Kalau pengen tau pak, kita ini negara demokrasi Pemerintah itu baru berani kalau didukung rakyat Pemerintah gak berani berbuat sendiri Pemerintah tuh berani berbuat sendiri bapak ibu Kalau negara kerajaan Kita kan bukan kerajaan Kalau kerajaan mah nyeleleng dikit, cita, sikap, keren Kalau negara kerajaan, atau kembali ke jaman order baru Ngelunyak dikit, terus selesai Enak, enak sekarang kita jaman demokrasi modern Gak bisa main peturus-peturusan itu gak bisa Main-main jitak segera pun gak bisa Makanya butuh orang dukungan umat Butuh dukungan rakyat Jadi jangan mau kita dicuci otak Dengan alasan agama orang mengkapir-kapirkan Begini bapak ibu Saya mensinyalir Kelompok-kelompok wahabi punya strategi Satu Menguasai masjid Makanya mereka jangan pernah dikasih ruang Untuk jadi takmir masjid Jadi makmum boleh, silahkan Namanya masih kebebas pak Siapapun boleh masuk Ya pak ya Mau sholat silahkan Tapi jangan jadi margot Jangan jadi takmir Jangan kemudian dia jadi imam Atau khutbah jum'at Karena mengapa bapak ibu Ulama sudah sepakat Yang namanya petugas sholat Imam harus sesuai dengan orang tempatan Itu sepakat ulama Tidak boleh Kemudian imam menyelisih orang tempatan Kemarin kita bahas Waktu di mulia Imam yang menyelisih orang tempatan Maka tidak sah Tidak diterima sholat Kita ulang lagi Imam yang menyelisih orang tempatan Maka tidak diterima sholat Kalau mereka tidak bisa menguasai masjid Maka mereka akan bikin masjid baru Jangan sekali-kali dikasih idin Ini pak Abu Yasir Karena yang punya kuasa itu eksekutor pak Makanya saya menyarankan Semua ahlu sunnah wal jamaah Harus ada dimana-mana Kepala kampung, camat, pegawai Anggota legislatif Ahlu sunnah wal jamaah Yang ideologinya jelas lah Ahlu sunnah wal jamaah Karena saya perhatikan sekarang bapak ibu Sudah banyak yang celananya cingkram Di kantor-kantor itu Sudah banyak kemudian Yang akidahnya bukan lagi Ahlu sunnah wal jamaah PMS loh Mereka makan gaji negara Tapi mereka mengkapir-kapirkan negara ini Makanya mereka itu ada strategi apa? Tolabunusroh Apa itu Tolabunusroh? Mereka masuk ke lini-lini masyarakat Masuk ke MUI Masuk ke organisasi-organisasi kemasyarakatan Mereka masuk ke masjid Masuk ke lembaga pemerintahan Nyusuf ke TMI Nyusuf ke Polri Makanya hati-hati Termasuk juga Di kawasan Rawajitu ini Kemarin saya mampir Di daerah penawar TAMA Ada masjid milik orang Wahabi Mereka bikin masjid Dan pesubangan Timur Tengah Mereka beri lama masjidnya Nama sahabat Nabi Warga disitu sudah ada banyak yang ikut ke sana Dan membidah-bidahkan Amalan masyarakat disana Bapaknya tokoh NU Anaknya membidahkan Yasinan Tahlila Ini penting untuk saya ingatkan Jadi jangan sampai dikasih ruang Hadirin walhadirat rahimahumullah Dikit lagi Ada yang nanya sama saya Pak Yai Kok Pak Yai segitu amat dengan mereka Begini Bapak Ibu Memerangi kawarij Wahabi itu kan Nanti habis puncaknya kawarij Habis tabdiri Pakfiri Jadilah dia kawarij Apa itu kawarij? Man khoroja minat to'ah Siapa saja Yang menyatakan diri mereka Tidak lagi mengakui Pemerintah yang musah Itu namanya Melepas loyalitas Melepas bayan Keluar dari ketaatan Dan menyatakan Tidak lagi bernegara Dalam artian Memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia Kalau dulu namanya NII Negara Islam Indonesia Termasuk Hilafatul Muslimin Ciri pokok Hilafatul Muslimin Yang pakai baju hijau-hijau itu Itu Bapak Ibu Mereka menyatakan Negara kami hilafah Indonesia bukan negara kami NKRI ini Negara khabir Sistem kupah Mereka ini Sistem Islam Jadi pernyataannya begitu Wafarrokol jamaah Dan mereka memisahkan diri dari negara Fah mata Maka mereka mati Mata Minta tanjahiliyah Kalau mereka mati Matinya mati jahiliyah Muncul pertanyaan tadi Mereka itu orang soleh Ustaz Pak Yayi mereka itu rajin ke masjid Lo kok sampian Sampian segitunya Saya ingin kasih tau Kalau bukan karena perintah Nabi Saya gak akan cerah Berdiri Baik Beberapa hadis yang ingin saya putih Ngantur gak ya Oh Agang Kayaknya Ngantur Ya saya berani ngomong begini Kan depan jenengan Pak Kalau depan terorisnya Belum tentu berani Saya Remah Kalau mereka banyak Saya ini Kenceng ngomong Kayak gini Biar mereka itu gak banyak Coba Kalau mereka banyak Gak bisa ngomong Saya bapak ibu Selesai Selesai Sudah ada contohnya Sheikh Ramadhan Al-Buti Di Suriah Pak Karena suka ceramah Kayak saya ini Di bom Yang paling akhir Sheikh Adnan Sheikh Adnan Dibunuh oleh mereka semua Itu yang kejadian Coba nama Afganistan Gara-gara mereka banyak Di Afganistan Perempuan Wajib pakai cadar semua Gak puro ya ibu Pakai cadar boleh Betul Boleh geng Tapi jangan diwajibkan Makanya saya katakan Gak boleh menghina cadar Orang yang menghina cadar Dia menghina pakaian istri nabi Makanya saya katakan Istri nabi bercadar semua Pakai nikot Makanya gak boleh menghina cadar Tapi ingat Jangan mewajibkan cadar Kepada semua wanita Di Afganistan Perempuan wajib cadar Perempuan gak bisa pengajian begini Gak bisa disana Perempuan gak boleh berangkat ke sekolah Ulama Ustaz Vokal di sedikit Dibunuh oleh mereka semua Mau negara kita kayak gitu Pak Di Suriah juga begitu Ustaz Mau balik penceramah Yang menyerukan Perdamaian Persatuan Suriah Dibunuh oleh mereka semua Makanya saya kenceng begini Saya takut Indonesia jadi Suriah Kalau Indonesia sudah kayak Suriah Sudah seperti Afganistan Saya gak bakal berani ceramah begini Pak Gak bakal berani Nyawa Taruhannya Begini nih karena kita masih mayoritas Mumpung belum tenang dong Itu maksudnya Dan mohon kepada Pak Pemerintah Yang tegas menegakkan hukum Agar aliran ini tidak berkembang Cocok apa cocok? Temu tangan dulu Biar pemerintah dengar maksud saya Kalau pengen tau Pak Kita ini negara demokrasi Pemerintah itu baru berani Kalau didukung rakyat Pemerintah gak berani berbuat sendiri Pemerintah itu berani berbuat sendiri Bapak Ibu Kalau negara kerajaan Kita kan bukan kerajaan Kalau kerajaan lah Nyeleleng dikit Cita, sikap Kalau negara kerajaan Atau kembali ke jaman order baru Melunjak dikit Petrus Selesai Enak Sekarang kita jaman demokrasi modern Gak bisa main Petrus Petrusan itu gak bisa Main-main jitak Segera pun gak bisa Makanya butuh Orang dukungan umat Butuh dukungan rakyat Baik saya kembali ke hadis dulu Karena sudah mau Masuk suhur Mereka semua Paseh-paseh membaca Kur'an Ingat Paseh Baca Kur'annya Laisa Kiraatukum ila Kiraatihim Mishayid Dimana bacaan Kur'an kalian Tidak ada apa-apanya Dibandingkan dengan Bacaan Kur'an mereka Tuhan Kur'an kita Tidak ada apa-apanya Sama bacaan Kur'an Kur'an itu Wala Solatukum ila Solatihim Mishayid Solat kalian Tidak ada apa-apanya Dibandingkan dengan Solat mereka Kata Nabi Mereka itu Kalau solat Berjuz-juz Bacaannya Apalagi Kalau solat Tahajjud Makanya kata Imam Ali Aku gak berani Memerangi mereka Kalau bukan Karena perintah Nabi Yang mau kita perang ini Orang yang hafal Kur'an Yang mau kita perang ini Orang yang bangun Tahajjud Malam Wala Siyamukum ila Siyamihim Mishayid Puasa kalian Tidak ada apa-apanya Dibandingkan dengan Puasa mereka Yahkiru Ahadukum Amalahu Min amalihim Salah seorang Di antara kalian Pasti minder Kalau membandingkan Amalnya Dengan amal Mereka semua Tumpah Buh Buh Bapak-bapak Kita nih Dewi-dewi Kita semua Kalau membandingkan Amaliyah kita Sama kelompok Khawarik Salafi Wahab Tapi itu Kalah Kita Ini kata Nabi Yahkiru Yahkiru Ahadukum Amal Salah seorang Di antara kalian Minder Kalau membandingkan Amal Dengan amal Mereka Tidak ada apa-apanya Kita Tapi Jangan Pernah tertipu Kata Nabi Kata Nabi Karena sesungguhnya Memberangi mereka Pahalanya Sangat besar Bagi yang Memeranginya Pada hari Kian Yang perang Pakai senjata PMI Polri Nah kita Pakai Dakwah Pakai Public Pakai Suar Pakai Paklim Dan pengajian Dengan Pondok-pondok Pesan Ini Jihad kita Ini perang kita Yang sesungguhnya Nah muncul Pertanyaan Mengapa Mereka semua Di perang Mengapa Nabi Benci mereka Semua Karena Mereka Merasa Paling Suci Pak Pak Kita Di NU Jangan Merasa Paling Suci Kita Merawat NU Karena NU Ini Asawadul A'zom Wasyat Nabi NU Karena Mayoritas Asawadul A'zom Tapi kita Jangan Merasa Paling Benar Sedih Ingat Mengapa Kalau Dibenci Oleh Allah Ta'ala Dan Rasulnya Mereka Paling Iman Yang Lain Kahbir Mereka Paling Baik Yang Lain Jelek Mereka Paling Islam Yang Lain Tidak Islam Mereka Paling Sunnah Yang Lain Bidah Semua Makanya Yang Paling Pantang Bagi Allah Merasa Paling Suci Tidak 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 Jangan Jangan Lain Merasa Suci Dengan Diri Kalian Sendiri Hanya Allah Yang Paling Tahu Siapa Yang Benar Benar Bertak Wah Makanya Ada Cerita Ini Tukang Cukur Ratu Mau Cukur Nggak Si Nyukur Rambut Ngomong Sama Yang Dicukur Pak Mau Tau Nggak Apaan Anak Paling Goblok Di Dunia Siapa Itu Di Luar Bejok Namanya Ada Namanya Pak Bejok Nggak Ada Waduh Tadi Walu Sekarang Bejok Bejok Namanya Lo Kok Sampe Yang Tau Bejok Paling Goblok Udah Tertes Tiap Hari Dites Tiap Hari Masih Goblok Bejok Emang Kayak Mana Ngetes Yuk Kita Tes Lagi Hari Ini Belum Dites Dipanggil Jok Meriki Masuk Bejok Anak Kelas 5 SD 10 Tahun Ada Apa Mal Kata Bejok Sama Tukang Cukur Disodorkan Duit Di Tangan Kanan 5 Ribu Di Tangan Kiri Seribu Ini Jok Sama Bejok Dipilih Yang Seribu Bukan Yang 5 Ribu Ketawa Yang Tukang Cukur Bener Kan Pak Bejok Emang Goblok Ada Yang 5 Ribu Malah Milih Seribu Kata Yang Dicukur Bener Jok Ditukang Cukur Salah Saya Cukur Dia Keluar Muncul Rasa Penasaran Di Luar Ketemu Bejok Jok Sini Dibu Ada Apa Om Ini Duit Berapa Jok 5 Ribu Om Lah Yang Ini Jok Seribu Gede Yang Mana Jok Ya Gedean Yang 5 Ribu Om Kata Bejok Masuk Gedean Yang Serebok Nah Itu Kamu Tahu Ngapa Kamu Tadi Pilih Yang Seribu Sama Mamang Tukang Cukur Bukan Yang 5 Ribu Om Kalau Itu Kata Bejok Kalau Saya Pilih Yang 5 Ribu Berhenti Mamang Tukang Cukur Itu Dites Mending Saya Dapat Seribu Yang Penting Tiap Hari Daripada Dapat 5 Ribu Tapi Sekali Artinya Begini Bapak Ibu Kita Makan Ceng Nge Goblok Goblok In Orang Goblok Dia Dewet Kenceng Kita Meng Kafir Kafir Balik Kesini Makanya Mengapa Kita Gak Boleh Takfiri Gak Boleh Meng Kafirkan Orang Kafir Balik Ke Kita Sendiri Mengapa Kita Tidak Boleh Membidahkan Orang Bidah Balik Ke Kita Sendiri Mohon Pak Bapak Bapak Yang Baru Hijrah Ibu Ibu Yang Baru Tobat Jangan Sampai Baru Tobat Baru Hijrah Udah Islam Dia Dewet Kayak Artis Itu Baru Hijrah 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 Nya Juga Dadakan Kayak Tahu Gula Udah Hijrah Dadakan Kecil Di Pondok Apal Alpiyah Apal Kitab Banyak Bapak Ibu Tidak Begitu Yang Memang Betul Betul Alim Tidak Begitu Tiba Tiba Orang Baru Hijrah Seminggu Baru Hijrah Sebulan Udah Ngalah Ngalah Ini Bahaya Orang Yang Baru Tau Dikit Tapi Kata Dalam Tempuru Tau Dikit Listrik Ngotak Ngatik Kesetrum Tau Sedikit Mobil Ngebut Nombor Tau Dikit Agama Juga Begitu Makanya Ada Cerita Mukidi Jalan Jalan Ke Kota Ada Namanya Mukidi Gak Ada Astagfirullah Ada Lagi Walu You Enter Bejo Ada Mukidi Ada Mukidi Uang Geso Merantau Nangkut Jalan Jalan Ke Kota Mukidi Karena Saking Sumpunya Kaget Mukidi Masya Allah Bertahun Tahun Yang tambah Tiba Datang Kota Jaharta Gedung Gede Gede Banget Mukidi Lagi Heran Heran Pak Lewat Kantor Bank Bertingkat 100 Di Kacabang Ada Tulisan Open Mukidi Kaget Masya Allah Open Gede Tenan Ini Open Ini Koyok Bulu Bule Pikir Mukidi Gak Kayak Open Saya Bini Saya Di Mak Mur Itu Gak Segitu Open Bisa Dijijing Kemana Mana Open Jakarta Gede Mak Mur Dia Mikirin Kuenya Sebanyak Apa Yang Dipanggang Disitu Lagi Melototin Tulisan Open Ada Bule Tulis Yang Dari Kulit Putih Yang Dari Luar Negeri Mau Mas Mas Sama Mungkin Di Ingatkan Mas Oh Jom Melebu Iku Open Si Turis Noleh Ngomong Apa Masuk Aja Dia Sama Mungkin Ditunggu Nih Pengen Tau Jadi Apalah Orang Sudah Keluar Eh Setengah Jang Kemudian Keluar Tapi Yang Keluar Bukan Si Turis Tadi Yang Keluar Negro Dari Afrika Begitu Keluar Welah Dalah Mas Mas Wistakan Dan Memang Gosong Awakmu Mugidi Mugidi Nah Itulah Bapak Ibu Dunia Ini Begini Makanya Banyak Orang Yang Sedikit Tau Tapi So Tau Marasa Paling Iman Sendiri Jadi Saya Ingin Tegaskan Mbah Kuasanya Yakin Percayalah Amaliah Amaliah Ahlusunah Waljamaah Warga Nahdihim Yang Sudah Kita Amalkan Semuanya Bersana Enggak Usah Khawatir Disalah Salahkan Orang Dipit'ah Bid'ahkan Orang Kita Tinggal Memahmurkan Masjid Mipahul Jannah Dan Mohon Kepada Paham-paham Yang Berbeda Dengan Keumuman Ada Masyarakat Mohon Maklumnya Saya Tidak Menyalahkan Perbedaan Yang Mau Baca Kunut Silahkan Enggak Tapi Hormati Pendapat Orang Tempatan Dimana Gumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung Lain Ladang Lain Belalang Lain Lubuk Lain Ikan Tegasnya Begini Bapak Ibu Yang Enggak Menghiasinan Enggak Apa-apa Jangan Dipaksa Karena Kepeyakilannya Bagi Kita Yang Menghiasinan Juga Jangan Disalahkan Yang Sering Saya Sampaikan Begini Ibarat Orang Bertetangga Urusi Saja Rumah Tangga Sendiri Jangan Ngopeni Rumah Tangga Orang Setuju Gak Kira-kira Maka Benar Kalau Kata Orang Di Pasar Laki-laki Yang Rajin Mencium Istrinya Relatif Lebih Panjang Umur Dibandingkan Dengan Laki-laki Yang Mencium Istri Tetangga Tengah 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 Baik Segitu Aja Dulu Ya Udah Capek Ngomong Ya Udah Lima Episode Ini Jadi Saya Sampaikan Kepada Segenap Warga Bumi Pertambakan Bumi Dipasena Dari Delapan Kampung Yang Ada Di Dipasena Terima Kasih Yang Sudah Mempercayakan Kepada Saya Untuk Menyampaikan Tablet Baik Dari Maulid Kemarin Sampai Isolat Walmi Arab Ini Jangan Lupa Di Masa Yang Akan Datang Undang Lagi Ya Jangan Sekali Gini Undang Lagi Kita Terus Ketemu Saya Paling Senang Kasi Ini Karena Bawahnya Undang Kemudian Yang Berikutnya Bapak Ibu Rahimah Juga Tonton Di Youtube Dan Saya Berharap Mudah-mudahan Saya Tadi Nangis Tadi Malam Pak Pinter Yang Bikin Narasi Dipasena Revolusi Biru Yang Diabaikan Saya Kok Nangis Itu Menonton Video Youtube Itu Cuma Satu Videonya Revolusi Biru Yang Ditinggalkan Artinya Saya Berharap Ini Kita Upload Ya Revolusi Buru Yang Diabaikan Revolusi Biru Yang Ditinggalkan Kita Semua Berharap Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo Bersama Pemerintah Datang Ke Bumi Dipasena Membangun Dipasena Kembali Dan Membuat Bumi Dipasena Sebagai Eksportir Udang Terbesar Dan Terbaik Di Dunia Kembali Kemudian Ada Sejuta Kenangan Yang Sungguh Luar Biasa Ada Cinta Yang Membara Mengapa Kita Guyur Hidup Di Tengah Tengah Tambak Begini Inilah Yang Membuat Kita Saling Bergandingan Tangan Saling Menguahkan Saling Membangun Satu Sama Lainnya Mudah Mudahan Pemerintah Betul Memperhatikan Nasib Kita Semua Demikian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Kepada Allah Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ila Hatrati Labi Mustafa Sayyidina Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Alihi Wa Azu Adi Wa Adi Wa Wurriyat Shai'ud Dillah Lahu Al-Fatiha Al-Fatiha